Selamat tinggal Su-35, Indonesia berhenti pada opsi pembelian pesawat Rusia kini fokus ke pesawat buatan AS dan Perancis Kamis, tanggal 23 Desember 2021 Indonesia telah mengakui berhenti dalam upayanya untuk membeli jet tempur Rusia Sukhoi Su-35 dan sekarang akan memfokuskan untuk mengakui sisi dua pesawat tempur Boeing F-15EX Eagle II dan Dassault Travallée menurut Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo Berbicara kepada media selama pertemuan di pangkalan udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Kepala Udara Marsikal Fajar Prasetyo mengatakan negara terbesar Asia Tenggara ini sedang mencari pesawat tempur kelas menengah atau kelas berat generasi 4,5 Marsikal Fajar Prasetyo mengatakan penyempitan pilihan F-15EX Amerika dan Rafale Perancis dilakukan bersama Kementerian Pertahanan Seraya menambahkan bahwa Indonesia menginginkan jet tempur untuk mengisi 2 hingga 3 skuadron, tergantung pada anggaran Prasetyo juga menegaskan bahwa dengan berat hati, Indonesia akan membatalkan rencananya untuk mengakui sisi Sukhoi Su-35 Flanker E Negara tersebut telah memilih pesawat tempur bermesin ganda satu kursi dari Rusia pada tahun 2015 Tetapi tidak pernah menandatangani kontrak untuk 11 pesawat setelah negosiasi dengan Rusia pada tahun 2018 Meskipun Indonesia belum secara eksplisit mengatakannya Mungkin keengganannya untuk menyimpulkan akuisisi Su-35 karena kekhawatiran langkah tersebut dapat memicu sanksi AS di bawah Undang-Undang melawan musuh Amerika Serikat melalui sanksi, KAATSA Undang-Undang tersebut disahkan oleh Kongres pada tahun 2017 dan dimaksudkan untuk mencegah pemerintah atau entitas memperoleh senjata serta perangkat keras militer dan suku cadang dari musuh Amerika Serikat seperti Iran, Korea Utara, dan Rusia Prasetyo mencatat, jika Indonesia memilih F-15EX pengiriman pesawat tempur multiperan tersebut bisa dimulai pada awal 2027 Setiap pesawat tempur baru akan digunakan bersama armada pesawat tempur yang sudah ada seperti Lockheed Martin F-16CD Fighting Falcon dan Sukhoi Su-27-30 Flanker Rusia yang sudah diperbaharui Yang pertama, F-16CD, sebelumnya dioperasikan oleh Angkatan Udara AS Indonesia sedang mencari pesawat untuk memenuhi kebutuhan pertahanan udara yang semakin mendesak Tetapi masalah anggaran dan daftar panjang persyaratan pertahanan menghalangi upaya untuk mengisi kesenjangan pertahanan udara negara yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari tepi timur samudera Hindia hingga Papua Nugini Indonesia sebelumnya menyatakan minatnya untuk membeli armada jet tempur bekas Eurofighter tipun Austria yang ditarik dari layanan oleh negara Eropa sebelum waktunya karena biaya dan skandal korupsi Sumber, TSM Maikyo, DNTSM Posting, Sustiana Heru